Halo Sobat PX, nah apakah di sini Sobat PX ada yang bekerja sebagai videographer? Atau bahkan Sobat PX di sini ada yang bekerja di sebuah production house untuk memproduksi sebuah film atau sebuah video? Atau bahkan di sini ada Sobat PX yang bekerja di bidang live streaming ataupun broadcasting? Nah, di sini ada kabar baik banget nih untuk kamu Sobat PX. Kabar baiknya adalah PX mengeluarkan produk yang sangat berguna untuk kamu Sobat PX. Apalagi kalau bukan wireless video transmitter seri JM300 Pro dari PX. Terima kasih telah menonton! Nah, di depan saya ini sudah ada produk JM300 Pro. Nah, untuk produk JM300 Pro ini, ini adalah produk yang paling banyak dicari dan juga paling laris di pasaran. Kenapa bisa paling laris dan juga paling banyak dicari di pasaran? Karena untuk produk JM300 Pro ini memiliki kualitas yang sangat unggul dibandingkan dengan kompotitor. Dan untuk masalah harga, untuk JM300 Pro ini sangat kompotitif dengan brand lain. Nah, untuk kamu sebagai videographer ataupun sebagai content creator, untuk produk JM300 Pro ini sangat direkomendasikan untuk kamu. Kenapa? Karena jika kamu pada saat memproduksi sebuah film ataupun sebuah video, pasti kamu ingin memonitor sebuah video yang ada di kamera ke TV ataupun ke monitor menggunakan kabel. Hanya dengan menggunakan JM300 Pro ini, kamu ingin memonitor sebuah gambar dari kamera ke monitor, sekarang nggak perlu lagi pakai kabel. Nah, mari kita akan melihat apa saja yang ada di dalam produk JM300 Pro ini. Nah, mari kita bongkar apa saja yang akan kamu dapatkan jika kamu membeli produk JM300 Pro dari PX ini. Yang pertama, yang akan kalian dapatkan pada saat pembelian produk JM300 Pro ini adalah, kalian akan mendapatkan 2 buah unit baterai dengan kapasitas 6.600 mAh. Lalu, kalian juga akan mendapatkan 1 adapter charger untuk mengisi daya dari si baterai ini. Nah, lalu, Sobat PX juga pada saat pembelian produk JM300 Pro ini akan mendapatkan 1 buah tas yang sangat keren seperti ini. Mari kita buka. Nah, untuk produk JM300 Pro ini, yang paling penting adalah kamu akan mendapatkan 1 unit transmitter. Dan juga kamu akan mendapatkan 1 unit receiver. Selain 1 unit transmitter dan juga 1 unit receiver, Sobat PX juga akan mendapatkan alat-alat pendukung lainnya. Seperti konektor-konektor seperti ini. Mini HDMI to HDMI. Ataupun dari micro HDMI to HDMI. Lalu, Sobat PX juga akan mendapatkan 2 buah USB power. Dan, Sobat PX juga akan mendapatkan kabel HDMI to HDMI. Jadi, nggak usah pusing-pusing lagi. Nyari kabel HDMI to HDMI. Kenapa? Karena di dalam kemasan produk JM300 Pro ini, kamu akan mendapatkan kabel HDMI to HDMI. Dan yang terakhir, Sobat PX akan mendapatkan buku panduan ataupun manual book dari si produk JM300 Pro ini. Dan, kamu akan mendapatkan 4 buah antena untuk dipasangkan di masing-masing unit transmitter dan juga receiver. Nah, seperti itu. Lalu, apakah dapat produk lain ataupun komodernya lainnya? Tentu saja. Nanti, Sobat PX akan mendapatkan 2 buah adaptor seperti ini. Dan, yang terakhir, Sobat PX juga akan mendapatkan mounting ataupun hot shoe seperti ini. Nah, ini dia adalah komponen-komponen yang akan Sobat PX dapatkan pada saat pembelian produk JM300 Pro. Nah, itu tadi apa saja yang akan Sobat PX dapatkan pada saat pembelian produk JM300 Pro. Dan, untuk kamu para videographer ataupun yang bekerja di bidang produk share house ataupun live streaming ataupun bonus casting, produk JM300 Pro ini bisa kamu gunakan di semua acara. Seperti acara seremonial, konser, wedding, dan lain-lain. Dan, untuk kelebihan dari si produk JM300 Pro ini bisa kamu hubungkan ke berbagai software. Seperti OBS, V-Mix, dan lain-lain. Jadi, untuk produk JM300 Pro ini sangat memudahkan semua pekerjaan kamu ataupun cocok digunakan di semua event-event. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan ataupun pemakaian dari produk JM300 Pro ini. Langkah pertama untuk pemakaian produk JM300 Pro ini adalah kamu tinggal pasangkan produk JM300 Pro ini ke baterai yang sudah kamu dapatkan di dalam kemasan seperti ini. Nah, setelah baterai sudah terpasang ke perangkat transmitter, kamu bisa pasangkan perangkat transmitter ke mounting kit yang sudah kamu dapatkan di dalam kemasan. Nah, untuk mounting kitnya ini bisa kamu hubungkan ataupun pasangkan di bawah perangkat transmitter seperti ini. Ataupun juga bisa kamu hubungkan ke port ataupun lubang yang ada di perangkat transmitter seperti ini. Jadi, ada dua pilihan ya, Sobat VX. Kamu bisa pasangkan mounting di depan perangkat transmitter ataupun di bawah perangkat transmitter seperti ini. Nah, setelah mountingnya terpasang di perangkat transmitter, kamu tinggal hubungkan ataupun tinggal pasangkan perangkat transmitternya ini ke horsu yang ada di kamera seperti ini. Nah, setelah perangkat transmitter terpasang di kamera, maksud saya, tinggal pasangkan menggunakan kabel HDMI yang sudah kamu dapatkan di dalam kemasan. Nah, berhubung kamera saya ini menggunakan mini HDMI, saya menggunakan konektor yang saya sudah dapatkan di dalam kemasan. Nah, di sini saya akan pasangkan kabel HDMI-nya ke port HDMI-in yang terdapat di dalam perangkat transmitter. Lalu, saya pasangkan mini HDMI-nya ini ke port mini HDMI yang ada di kamera. Nah, setelah perangkat transmitternya terpasang, lalu bagaimana dengan si perangkat receiver-nya? Nah, langkahnya sama. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah, kamu bisa pasangkan baterai ke perangkat receiver seperti ini. Atau, jika kamu tidak ingin menggunakan baterai, kamu bisa menggunakan port type C yang ada di perangkat receiver. Ataupun, kamu juga bisa menggunakan port DC9-16 port yang terdapat di perangkat receiver. Nah, lalu bagaimana jika untuk si baterainya habis tenang, kamu bisa ngecas baterainya ini ke adapter yang sudah kamu dapatkan di dalam kemasan seperti ini. Nah, baik. Di sini saya akan jelaskan lagi cara pemasangan dari perangkat receiver-nya. Nah, untuk perangkat receiver-nya ini bisa kamu hubungkan ke TV, ke monitor, ataupun ke projector yang mempunyai port HDMI. Oke, baik. Setelah perangkat receiver terpasang ke power ataupun sudah terpasang dengan baterai, Nah, untuk perangkat receiver-nya ini bisa kamu pasangkan langsung ke TV, monitor, ataupun ke projector menggunakan kabel HDMI. Nah, di samping saya ini sudah ada TV yang akan saya hubungkan langsung ke perangkat receiver yang ada di tangan saya ini. Nah, untuk perangkat receiver-nya ini, di dalam satu perangkat receiver-nya ini sudah tersedia dua port HDMI. Jadi, hanya dengan menggunakan satu receiver JM300 Pro ini bisa kamu hubungkan ke dua TV ataupun ke dua monitor sekaligus. Nah, di sini saya akan coba hubungkan si receiver-nya ini ke TV yang ada di sebelah saya ini. Nah, setelah masing-masing perangkat ataupun perangkat transmitter sudah terpasang di kamera, dan untuk perangkat receiver sudah terpasang di TV, sekarang kita tinggal hubungan ataupun tinggal nyalakan masing-masing perangkatnya tersebut. Nah, untuk si perangkat ataupun si tombol on-off JM300 Pro-nya ini tertera ataupun terletak pada pinggir perangkat JM300 Pro. Sekarang kita tinggal nyalakan untuk perangkat JM300 Pro-nya ini. Nah, bisa dilihat untuk tampilan dari kamera ini langsung muncul di TV. Nah, untuk resolusi yang dihasilkan, apakah JM300 Pro ini hanya mendukung resolusi Full HD? Tentu tidak. Karena untuk produk JM300 Pro ini mendukung hingga resolusi 4K. Nah, untuk kelebihan lain dari produk JM300 Pro-nya ini, untuk satu perangkat transmitter mampu terhubung ke 4 receiver sekaligus. Nah, untuk 4-nya ini juga bisa kamu hubungkan melalui smartphone seperti ini. Jadi, kamu bisa memonitor sebuah video dari kamera ke TV dan juga ke smartphone seperti ini secara real-time. Nah, Sobat VX, pada saat kamu memonitor sebuah video dari kamera yang kamu akan lihat di smartphone, Nah, untuk tampilan smartphone juga memiliki menu seperti ini. Nah, untuk kelebihan lain dari produk JM300 Pro ini adalah untuk jarak transmisi antara transmitter dengan receiver, mampu mencapai hingga jarak 200 meter. Nah, selain ini saya akan coba buktikan apakah benar produk JM300 Pro ini untuk jarak transmisinya mampu mencapai hingga 200 meter. Mari ikuti saya. Oke, mari kita lihat untuk jarak transmisi dari si JM300 Pro ini. Nah, untuk JM300 Pro ini, untuk perangkat transmitter-nya sudah saya pasangkan di kameranya, dan untuk perangkat receiver-nya sudah saya pasangkan di receiver yang ada di belakang saya ini dan terhubung ke TV. Mari kita lihat untuk jarak jangkauan dari si JM300 Pro ini. Seperti yang saya katakan di awal, untuk si JM300 Pro ini mampu mencapai hingga jarak 200 meter. Jadi, untuk produk si JM300 Pro ini bisa kamu gunakan untuk di event-event besar seperti konser, wedding organizer, dan lain-lain. Bahkan, untuk si JM300 Pro ini juga bisa kamu gunakan di ruangan meeting dengan jarak transmisi yang sangat jauh, yaitu batas maksimalnya mampu mencapai hingga jarak 200 meter. Bisa dilihat untuk kita sudah berjalan lebih dari 50 meter, tapi untuk transmisi dari si JM300 Pro ini masih stabil dan masih bisa terhubung ke perangkat receiver. Nah, itu dia tadi kelebihan-kelebihan dari produk JM300 Pro dari IPS. Nah, lalu bagaimana untuk after-seriesnya? Nah, untuk produk JM300 Pro ini memiliki masa garansi resmi selama 18 bulan, lain-lain chat team selama 24 jam, dan lain-lain service selama 48 jam. Jadi, untuk sobat PX yang sedang mencari wireless video transmitter, produk JM300 Pro dari PX ini sangat direkomendasikan untuk kamu, sobat PX. Jika kamu tertarik dengan produk JM300 Pro ini, kamu bisa klik link yang ada di bawah. Dan, jika kamu punya pertanyaan atas produk JM300 Pro ini, ataupun produk PX lainnya, kamu bisa tinggalkan pesan di kolom yang ada di bawah. Jangan lupa untuk live jika kamu menyukai video-video seperti ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kamu ingin mengetahui produk apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, pantau terus channel ini, sampai jumpa.